Saya pikir aman mereka edit tetap. Di visa saya begitu. Di visa saya begitu. Saya ceritakan dengan foto visa ya. Nanti post ya. Nanti posting ya. Lagi proses. Gimbal sepanggal itu masih di... Gimbal anak. Masih gimbal anak ini. Belum panjang. Masih belum panjang. Jadi saya ada podcast di satu... Bukan podcast malah di satu stasiun TV. Wawancarin saya. Sebenarnya saya bilang dulu. Saya malu disebut Papua. Tapi sama tim ini dipotong cuma disitu. Padahal ada lanjutannya nih. Mau nyanyi apa? Mumpung disini ada juaranya nih. Balonku ada lima... Kau pejam disini. Hei! Tidak! 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 Nona naman hangi Abang cocok ini Abang cocok Bita manangi Tidak sesuara perempuan Tidak sesuara perempuan Lian nona naman hangi Dengan alasan Dengan harapan Alimomale Tidak sesuara Cuma satu Yang beta Bita Ale pun Janji Semuanya Cuma ale Yang beta Cinta Copyright lagi Cuma ale Yang beta Yang beta Sayang Gara ale Tinggal jauh Tinggal jauh Garawe Siaping jauh Betapun hati Semragu I hate you Abang cocok sekali Cocok menyanyi-nyanyi Menyanyi-nyanyi pas pemakaman Abang sam baru mau bilang Kenapa? Sudah 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 5 menit 5 menit Oh, apa yang ini? Betapun hati Betapun hati Terlalu sakit Tagal pikir Pikir kooperasi Ada ambil 50 Hari-hari 2000 1 bulan 60 Bulu Tapi kok pasti Orang disitu pasti Tersedu-sedu Kenapa? Kipikiran lah Sapu suaranya tuh Bisa membawa orang untuk Hanyut Beneran Aduh apa nih Aduh apa nih cari air Tidu Bikin rusak nanti Yakin Coba 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 Re Saya bisa Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Do Dari C Dari C Betul gak? Binatang memang betul ini sebenarnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Gue tidak mengerti Sol, Mi, Fa, Si Betul gak? Betul Gue tidak mengerti Sol, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, 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 Do Re, 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 Re Tidak Tidak bisa terlalu Terlalu tekanan gitu Bagus Coba tahun 2, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Som, Bo Apa kan Kompetisi suci juara? Tiga Kalau apa ikut Apa Kompetisi menyanyi kira-kira Kalau kompetisi menyanyi Apa yang pernah ikuti? Apa yang pernah ikuti? Belum Belum Tapi mungkin saya tidak bisa juara tiga Tapi mungkin 10 besar saya masuk Wess Coba Biasa kompetisi aja itu lagu-lagu barat Betul Coba I will always love you Nothing Nothing gonna change my love for you You are the now by now I love you One thing Ya kok ganggu Ini juri sudah mau masuk tadi Dengan kompetisi suara juri Langsung keluar Tidak usah duit-duit dan saya Tapi serius Mat Kalau kau menikah nanti Harus penyanyi dari Indonesia Timur Ada satu teman satu Si udah menyanyi di sebuah acara nikah juga kemarin Oh saya tidak menikmati dong Kalau udah menyanyi di abang kewacara nikah Ya kan, kau kan pengennya sparring futsa Saya tidak menikmati, saya lihat sih Ada nyanyi-nyanyi, ada joget-joget Tapi saya disodut Iya Itu kan insiden Insiden terencana Insiden itu tiba-tiba bukan perencanaan Tapi yakin Kalau kau dengan penyanyi yang ini tuh Indonesia Timur Indonesia Timur Pasti kau pernah nikahkan semakin sah Oh saya tahu nih Cun Cun Kalau Cun kan pantomi Bukan, dance Dancer dong Dancer semakin papua Cun Cun dance di Fafak Mungkun 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 Cun Tersangkanya Tersangkanya Banitia Acara Apa di sini Kalau tidak Mungkun Cun ini Cun ini Siapa suruh datang Aku kenal dari Banitia Ya salah Dan macam kita Ini Cun Kita sambutin lah Cun Funky Papua PEMBICARA 1 15 menit Rundronnya 15 menit Keluar selesai Jun lagi Penampil utama Masuk lagi Jun tambah lagi Sabar makan dulu Nanti habis ini baru makan Jun kembali ke orang Orang lapar Asam lahmu naik Bukan, ini penempat paling luar biasa Dia katanya mau datang disini, dia dimana ya? Mungkin ada yang bikin kopi dibelakang Kok bisa pas begitu ya? Dia dimana ya? Masuk! Selamat malam! Manusia ini, apa penyanyi, siapa acara nikah? Jangan langsung datang pukul Aduh kekerasan sekali Masuk langsung pukul hosbar Eh sakit lo! Salam dulu, saya ditanggu Kita bakal salim sayang Sampai lebih tua Saya Seperti itu saja Dari mana? Dari rumah toh Saya kaget tadi lo, tiba-tiba ke Whatsapp mau datang mampir di tompu gubuk-gubuk derita ini Kesian Ada lagunya tuh? Gubuk derita Di dalam gubuk bangu Tempat tinggal ku Terus disini ku Tolong, gitarnya jangan mati, mati langsung Dan 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 Begitu Di dalam gubuk bambu Tempat tinggal ku Di sini ku berjuang Nasib hidupku Wih, kagak migis Tapi kan, saya kan suka nonton kan punya barang ini tuh Biasanya katanya kalo bintang tamu datang Maksudnya ini loh Ini loh apa? Ini loh Oh iya ini 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 Kukir apa? Gini Tidak banget ku pikir Kau nonton-tumpu Tempat itu Saya nonton kan biasa kalo bintang tamu datang kakari menyanyi Untuk bintang tamu Jadi saya tunggu kakari main untuk saya lah Oke Ini beban lagi hari ini kerja banyak Dan itu juga kerja banyak Copyright yang mana nih Ya harus semua yang masih copyright sih Itu apa? Aku masih desini Di atas bumi Tepat aku makan minum Dan segalanya Merdekalah katanya Sudah Tapi aku Aku Jadi itu lagu buat saya kak Untuk kau? Kenapa? 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 Apa hubungan lagu itu yang saya kak? Tepat aku makan minum Eh eh dan segalanya Lirik begitu lagi Buat apa? Terus Bahkan genre musiknya saya Bukan genre musik Makanya saya Oke Saya menyanyikan untuk Lagu Aduh Ado Namanya Sepuh Hati Su Tetinggal Di Gunung-gunung Di Lembah-lemba Di Papua Dingding CB1 Aduh, aku mau masuk, aku sebalik Masa punya versi tuh yang lembut ya Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Tinggi sekali Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, terlalu tinggi Tapi, dia mau sambung-sambung gitu Coba kakak, aduh Aduh Gitu, jadi aduh, aduh Tentu, tentu Tentu, tidak, tidak, terlalu naik Oke, kalau pas dia bilang gini, kamu lihat-lihat Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Kok pahamu tuh aduh-aduh sunat Aduh Aduh Tunggu saja Aduh Tunggu saja, tunggu saja Tunggu saja, tunggu saja Tunggu saja, tunggu saja Aduh Tidak 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 Tunggu saja, tuntuk-tunggu saja Tunggu saja, Tunggu saja Aduh Salah anaknya Oh salah Aduh Aduh Kita boleh mulai salah Sbest Jangan Dore, miva, solo, si, jadi bukan Harmonisasi Saat main di C, kok main di Bok? C Bok! Kok yang pertama? Aduh, Aduh, Mamalia Itu begitu lagu? Walaupun ini suara sedar semua ya? Tidak ada pecah suara, ini satu, satu, satu Akhirnya satu, dua, tiga Orang itu biasa pecah suara, kita ini pecah berantak Tidak ada pecah berantak Orang itu lagu dipecah suara, kita ini suara satu dipecah satu Dipecah satu, satu, satu Sebelum bandi, Do Tinggal aneh Do tidak pasang ya? Apa itu? Mamalia Sampung hati Besu Tatinggal Tatinggal Kau ini apa yang kita buat? Kau bikin satu lagu, Mamat Kau belum bisa Kalau bagus Dolar kuning ini Apa? Eh, copyright Copyright Ini kan sepul lagu, Mak Makanya saya bikin berantakan Ini kan sepul lagu, saya suizin sama yang pencipta lagunya Yaitu Kakas Iya, tapi kan Oh iya, eh Kakak Stephen Wally Pelang-barang copyright dari siapa ini? Youtube-nya Ditek Apa? Masa Kakak Stephen yang tiap hari dulu liat Wih pelang-barang copyright dari siapa ini? Tidak begitu lah Label-nya dong Apa deh Recommend oleh siapa? Apa yang tidak kena copyright kalau begitu? Hah? Aduh-aduh tadi terang dah sih Aduh 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 copyright eh Aduh 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 Lirik lagu itu, kok depresi disitu, kemudian akhirnya kok tuangkan disini, di betahan. Jadi lagu itu tuh saya tulis, jadi liriknya begini, Dalam sendiriku adakah kau lihat? Hati ini menangis, pernahkah kau dengar? Akankah ada jawabnya di ujung jalan? Mampukah aku untuk menatap ke depan? Saya ini di sudut pandang orang yang dibully, orang yang dikucilkan, orang yang tidak dianggap. Itu saya punya teriakan hati, saya bilang, Bagaimana ku bertahan, kau tak akan pernah merasa semua sakit yang ku rasa. Kau disini siapa? Kau tuh orang yang bully lah. Kan dia tidak pernah merasa posisinya kita yang dibully ini. Jadi ini ungkapan hati kepada orang yang membuli itu ya? Karena mereka tidak ada di posisi kita dan mereka menyampaikan hal-hal yang ada di pikirannya, tanpa peduli kita punya perasaan bagaimana terhadap apa yang dia sampaikan. Betul, dan pengalaman bully yang paling menghancurkan bahkan saya punya gambaran diri terberat itu bukan fisik, malah verbal. Jadi dari kecil itu sering dibilang itulah ya, jelek, maaf goblok, bodoh, tidak bisa apa-apa. Saya kira kumis kucing. Jadi ya kata-kata itu yang akhirnya dari saya kecil dibilang kayak gitu itu saya tumbuh besar, oh ya memang saya bego kali ya. Oh ya memang saya itu tidak bisa apa-apa ya. Oh ya memang saya ini jelek. Jadi saya punya gambaran diri itu sangat rusak cuman dengan kata-kata orang-orang yang mungkin bagi mereka saat itu pun mereka tidak sadar kan kalau kata-kata itu bahkan merusak saya punya jiwa. Nah kalau waktu itu mereka tidak sadar, kakak sendiri sudah masuk di hati tidak waktu itu. Atau tidak peduli pas sudah beranjak dewasa baru jadi tidak pede. Sebenarnya dalam psikologi itu kadang-kadang kita tidak sadar ketika dia masuk ke dalam kita punya alam bawah sadar. Itu yang paling bahaya. Makanya kadang-kadang kita dimarahi orang tua, orang selalu pikir ah wajar. Namanya anak kecil ya diajar apa segala macam. Dengan kemarahan itu dimaklumkan. Padahal yang kita tidak sadar dia masuk ke dalam kita punya alam bawah sadar dan itu nanti akan berdampaknya itu di kemudian hari. Apa yang kita anggap cuma bercanda, wajar hari ini itu kita tidak tahu dampaknya di jangka panjang apa yang terjadi pada orang ini. Pada kasus saya dampaknya di 2021 itu. Tapi kan momennya cukup lama ya. Pernah mengalami yang kayak begitu juga di masa lalu tidak? Setelah sadar bahwa ini depresi nih. Sebelumnya itu pernah tapi tidak sadar. Iya. Jadi waktu saya depresi itu kan saya di counseling. Nah di situ saya mulai momen saya bisa kenal saya punya diri. Oh ternyata saya jadi mengerti kenapa saya ini gampang sekali tersinggung. Dulu tuh saya sangat gampang tersinggung. Saya dulu saya pikir ayo memang saya orangnya seperti ini. Ternyata ada latar belakangnya. Karena dari kecil mungkin diomongin hal-hal yang nggak enak. Jadi setiap ada omongan nggak enak itu bisa membunuh karakter lah. Bisa sampai kepikiran banget. Padahal sebenarnya bagi orang tersebut juga biasa aja mungkin ngelontalkan kata-kata kayak gitu. Bercanda casual aja kayak gitu. Sebenarnya. Sebenarnya aja. Ini mungkin kita tarik ke belakang sedikit ya. Maksudnya ini menarik sekali apa yang.. Apa itu tarik saya? Saya tarik ke belakang. Saya tarik ke belakang. Saya tarik ke belakang. Tarik ke belakang itu lebih kayak lanjar ya. Tarik ke belakang. Sabar. Karena mau minum api ini kan serius sekali. Kita tidak dapat apa-apa. Kenapa aku tawarkan? Kalau mau ketik jagung dulu. Bakar jagung kan? Ini jagung dari bulan lalu. Jagung ini dari dari Indro ya. Di Indro datang bahwa sampai sekarang kita tidak makan-bakan. Karena minum apa adanya sih ya. Apa aja, apa adanya saya. Saya tahu. Saya tahu kok jadi apa-apa. Sabar itu 1 jam ya. Saya bakar kaya. Bakar ini dulu. Kasihan. Hati-hati kau pun jempol. Sempol tuh. Kemarin jadi manis. Kita disini kan tidak ada apa-apa. Tapi kita lintir aja lampu disco. Yoi. Yoi. Kita coba ada air putih, tidak apa-apa ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kasian. Nah ini sudah ada air luda juga. Up. Bagus sekali. Terima kasih lo. Ma, tapi ini bisa di. Ma, satu kare. Apa? Tapi ini satu pink. Oh kenapa? Tidak apa-apa saya suka warna pink aja. Saya mau main warna pink tau kok. Oh. Apa dengan warna pink? Ya ada sih. Suka saja dari dulu. Nah kita ada kejutan. Wow, surprise. Tapi sukun kuning bisa kasih pink. Kasih pink dia. Kasih pink dia. Eh. Yang saya mau bicara tadi nih. Sambil minum-minum air tau. Enggak. Ini menarik sekali karena. Ini jujur-jur buka-bukaan aja. Open-open aja ya. Novel ini kan eksistensinya di dunia tarik suara. Skala nasional itu saat kompetisi dulu. Betul. 2014. Kemudian sekitar 2015 itu saya juga kan sudah mulai berkarya kan. Betul. Terus kayak sering kumpul-kumpul juga dengan orang-orang timur. Nah saya itu kan kayak. Wih. Keren juga ini ada perempuan Papua. Bisa menyanyi bagus seperti ini. Terus ngobrol lah sama sesama teman Papua. Ya novel itu bagus sekali. Dia menyanyi tuh. Anak Papua keren sekali. Apa. Menyali gitu ya. Tapi kemudian ada selentingan-selentingan dari beberapa orang. Tapi dia itu. Apa. Kayak macam tidak mau anggap orang Papua sekali. Dia itu. Jaga jarak dengan orang Papua. Setelah saya konfirmasi. Maksudnya saya pikirkan. Ini mungkin. Waktu itu saya pikir. Ini mungkin. Bicara secara idihati saja ini. Karena lagi naik. Iya. Karena lagi naik kan biasa. Orang lagi naik. Selalu ada yang berusaha. Jatuhkan dengan cara segala macam. Tapi setelah konfirmasi pada Noella. Ternyata itu memang. Betul. Tidak sepenuhnya salah gitu. Ternyata memang. Noella mengakui bahwa. Iya saya dulu ada kebimbangan mungkin ya. Tentang. Apa. Personalitinya Noella. Itu bagaimana dulu. Betul. Jadi. Ya membuat. Apa. Insecure. Depresi. Dulu-dulu itu apa sih. Enggak efeknya kayak yang tadi Bang Gada bilang. Iya jadi. Karena dari kecil. Jadi begini. Saya tuh lahir 2 mena. Selahir 2 mena. Kelas 4 SD. Saya pindah ke Jawa. Ke Salatiga. Karena. Papa waktu itu kuliah di UKSW. Satewacana. 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 Nah. Tahun segitu ya Kak. 96. Sekolah yang saya pindah ini. Itu rata-rata semuanya. Isinya itu. Itu sekolah terbaik di kota Salatiga. Rata-rata teman-teman sainis yang sekolah di situ. Di buminya saja sangat sedikit. Apalagi saini orang Papua satu-satunya di situ. Jadi. Kalau sekarang sih saya tidak menyalahkan. Karena tahun 96 kita punya. Kita punya. Edukasi tentang itu juga minim. Edukasi tentang itu sangat minim gitu. Sekarang internet mungkin sudah banyak. Dulu internetnya tidak ada. Jadi ya mungkin saya punya teman-teman melihat ini. Terempuan hitam keriting ini. Kok dia berbeda dengan kita. Jadi ya sering di situ lah. Sering dipanggil. Di bercandain. Konteksnya mereka bercandain. Sebenarnya konteksnya bercanda. Tapi saya itu SD kelas 4. Saya SMP kelas 1. Mulai suka-suka gitu ya. Pokoknya setiap kali saya maksir. Suka apa nih? Suka sama cowok. Oh iya iya. Memangnya kok koknya suka. Apa kan. Hahaha. Hahaha. Jadi setiap kali saya suka sama cowok. Pasti cowok itu sukanya perempuan. Berkulit putih. Berambut lurus. Jadi. Oh ada penolakan. Kok merasa teriluminasi dari semua itu. Iya betul. Kata-kata yang bagus. Malam ini. Yang pulang. Toreng, toreng, toreng. Iya iya. Jadi. Yang waktu kecil dibilang. Kamu beda sama kita. Kamu jelek. Kamu hitam. Kamu keriting. Akhirnya macam terkonfirmasi. Karena. Oh iya iya. Sepanjang saya SMP sampai SMA. Memang saya tidak ada. Cowok yang saya naksir. Selalu tidak pernah suka sama saya. Karena memang saya jelek. Dan saya hitam. Dan saya keriting. Akhirnya saya tumbuh. Dengan. Rasa. Saya itu malu menyebut. Sobnya diri orang Papua. Karena setiap kali saya sebut diri orang Papua. Pasti. Saya di bercandain. Bercanda-bercanda yang. Yang sebenarnya. Yang rasial lah. Sebenarnya itu. Itu bisa menyinggung kita sebenarnya. Gitu. Akhirnya saya tumbuh jadi seperti itu. Akhirnya saya. Tapi tidak sadar. Kalau itu. Itu mengganggu sekali. Saat itu ya. Saat itu. Karena. Dulu kan. Mentalnya fight aja. Ya sudah lah. Gak apa-apa kok. Saya oke. Saya selalu merasa diri oke. Tapi sebenarnya saya tidak oke. Semuanya. Semuanya dalam dirinya. Ya. Semuanya cuma. Sebenarnya. Ibaratnya gini. Identitas yang Tuhan kasih untuk kita itu. Menjadi semacam. Halangan. Ketika ada di dirinya kita. Pada saat itu. Pada momen itu. Noela tidak melihat. Menjadi orang Papua. Itu sebagai sebuah potensi. Ya. Justru. Selama bertahun-tahun. Karena kejadian yang terus-menerus berulang. Noela melihat bahwa. Menjadi orang Papua ini. Ternyata beban. Untuk Noela sendiri. Sehingga. Itu bahkan. Terefleksi ketika. Noela sudah berkarir. Sudah ketemu banyak orang. Memang ada perasaan untuk. Apa ya namanya. Bukan menyingkirkan identitas. Tapi tidak. Denial ya mungkin. Mungkin. Denial ya. Dan itu sebenarnya saya tidak sadari. Tidak sadar. Bukan saya sengaja menjauh dari orang-orang Papua. Tidak. Sebenarnya tidak. Mungkin saya tidak sadari saja waktu itu. Gitu. Karena. Waktu. Ya balik lagi ya. Karena. Apa lagi nih Kak. Bayangkan. Saya di Wamena. Saya ranking satu. Saya waktu itu. Apa namanya. Penyiar cilik di radio. Jadi di umur saya masih sangat. Saya masih kecil. Saya sudah banyak prestasi di Wamena. Tiba-tiba saya pindah ke Salatiga. Saya ranking 23. Jadi saya makin terkonfirmasi. Oh ya memang saya bodoh ya. Satu di Wamena. Satu di Wamena. 23. Ranking 23 di sekolah terbaik di Salatiga. Oh. Jadi anak yang tadinya sangat percaya diri di Wamena. Ranking satu. Tampil di mana-mana. Saya waktu itu saya masih TK saja. Saya sewawancarai Bupati. Saya sewawancarai Pangdam saat itu. Karena waktu itu saya. Mungkin berani lah ya. Cukup-cukup dianggap. Cukup punya talenta waktu itu. Saya punya honol pertama itu saya TK. Dan melihat sekitar juga sama saja dengan saya gitu kan. Ya kan tumbuh juga happy dan ceria. Karena teman-temannya di situ. Support juga. Tiba-tiba saya pindah ke satu lingkungan yang baru. Yang di mana dari 500 orang kalau upacara saya yang kelihatan paling berbeda. Terus tiba-tiba dari ranking satu saya ranking 20 sekian. Sudah begitu terlihat berbeda, baju keluar lagi. Tidak pakai topi lagi. Tidak pakai topi lagi. Kus kaki tinggi sebelah lagi. Sudah paling kelihatan terus bertindak sesuka hati. Kayaknya itu bukan Noella. Itu kelakuan kita. Sudah tahu kita paling kelihatan. Tapi terus patuh putih ya. Bikin gini. Mematalkannya. Tapi itu memang pasti akan dampaknya jangka panjang. Ketika kita masih kecil kita belum bisa bersikap nih. Atau nih. Hal-hal kayak gitu kan butuh waktu untuk. Dan kalau tidak ada informasi hari ini mengenai pentingnya kepercayaan diri. Mencintai identitas diri. Kayaknya juga kita sampai sekarang juga masih akan merasa bahwa ya mungkin kita lebih tertinggal daripada yang lain. Dan itu yang kita wajib perangi sama-sama kan. Setuju. Kakak percaya tidak. Waktu saya menang Idol. Saya bahkan tidak menyangka kalau saya bisa menang. Saya tuh tidak pernah melihat saya punya potensi sebesar itu. Dari dulu saya selalu under estimate saya punya diri sendiri. Jadi kayak incar-incar kayak, Wah paling tidak masuk lima besar sudah. Kau tahu tidak saya mau ikut Idol buat apa? Kenapa? Supaya saya bisa jadi backing vocal artist. Impinya backing vocal? Iya. Karena kalau saya jadi backing vocal setidaknya. Saya lihat teman-teman yang backing vocal tuh udah punya hidup lumayan terjamin lah. Dulu kan saya penyanyi kafe. Nyanyi kafe dunia malam saya capek. Makanya saya putuskan ah saya ikut Idol deh. Supaya saya keluar dari penyanyi kafe dan dunia malam ini. Tanpa mendiskreditkan sedikitpun ya teman-teman penyanyi kafe dan dunia malam. Cuma lebih keenergi kan? Betul. Kan waktu itu saya juga sudah 26 tahun. Saya sudah 7 tahun nyanyi kafe. Saya keliling Indonesia gitu kan. Iya. Kayak mau jadi apa juga disini. Dan caranya gue tuh adalah. Oke deh. Stepnya saya pengen jadi backing vocal nya siapa. Masuk Idol untuk pengen jadi backing vocal. Menurut saya tuh kepercayaan dirinya. Tapi sangat-sangat tidak ada sih. Tapi itu sebenarnya tidak masalah juga. Kau kan waktu itu masuk stand-up comedy kok pengen jadi backing powder. Bang tolong, tolong ya. Bahkan lepaskan sesuatu kalian bikin yang kaget bro. Habisnya ya masih di dunia aja backing vocal itu masih di dunia nya menyanyi. Kalau backing powder sih diaduk. Backing powder bangsa bangsa. Ini orang nih kadang-kadang nih. Suka bener lagi. Jadi saya mau ikut cuma untuk backing vocal. Maksudnya ya betul kata Mamat. Ya sebegitunya saya tidak pernah melihat saya punya diri berpotensi. Gitu padahal sebenarnya ya hari ini ketika saya sudah melalui proses itu tadi kayak proses penerimaan diri. Saya bisa, saya dulu tuh tidak pernah bayangin saya menang Idol tapi saya tidak pernah mau nonton saya punya video nyanyi di Idol hampir 5 tahun. Eh. Karena saya takut. Saya sampai sekarang masih kayak begitu loh. Kok takut temukan hal yang buruk gitu kayak. Gak sih kamu gak layak gitu. Tapi saya takut tau yang ngejudge dirinya kamu sendiri. Betul. Saya sampai sekarang masih kayak begitu loh. Tidak mau nonton video saya sendiri. Berarti gue sama lain saya. Kan kamu memang tidak terlalu bro. Karena kamu memang tidak terlalu bro. Kalau dia bagus. Bukan menyanyi nih bang. Bukan menyanyi 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 bang. Ya stand up. Kalau menyanyi justru saya terjadi. Kalau video saya menyanyi saya terjadi di Idol hampir. Kayak seru-seru bagus ya. Aduh itu hell. Mat kenapa saya yang malu ya. Kamu bilang kayak gitu saya yang malu. Jangan kecewa ya. Jangan takat film ya. Tadi dia kan bilang bikin film di Papua tau. Terus dia bikin lagu doang. Saya bercerai diri. Bahkan saat itu dia jadi original soundtrack. Saya itu kayak macam. Kalau saya respon tadi. Saya tidak respon. Saya tahu. Kau harap. Macam bagus. Bagus itu bang. Tidak. Saya bercerai diri. Kalau saya menyanyi-menyanyi. Orang tahu kah tidak. Kita. Pakai saya bercerai diri bang. Tepetnya saya menyanyi bang. Ada di digital platform music tidak? Youtube tidak ada. Youtube ada. Smartify ada. Tidak. Oh ada di Youtube. Saya cari. Mama ref. Kalau begini saya tidak percaya diri. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Sampaianya bisa sampai dampaknya sebesar itu. Padahal kan orang tidak tahu. Betul. Orang tidak tahu latar belakangnya. Orang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Orang tidak tahu dalam pikirannya. Tidak tahu dalam hatinya. Kita komedian seringkali merasakan hal seperti itu. Ketika kita menghibur ketawa-ketawa. Terus pas kita duduk dan kita merenung, orang itu kadang-kadang, kenapa? Masa tidak ini? Kita punya masalah, kadang-kadang orang tidak mau tahu. Ketika kita hadir dan menghibur, orang hanya melihat itu. Kita harus tetap ceria di depan orang. Perasaan kayak, haji, palsu sekali nih. Sementara kan kita terbiasa untuk tidak palsu, Kak. Dan kayak misalnya saya pribadi, saya itu kan sebenarnya suka akward kalau sama orang baru. Atau sama orang yang lebih tua. Wih, dia ini akward sekali. Kak, waktu itu kita baru kenal dengan ada orang kan? Kita waktu baru masuk di rumah ini tuh, di sebelah itu ada orang, dia akward sekali. Dia datang-datang pikir ketahuan. Dia akward sekali. Dia akward sekali. Dia akward sekali. Dia tanya, halo Ari, ayah Bapak? Dia akward sekali. Saya akward sekali. Sumpah, aku akward. Tapi itu memang saya akward. Dan kasar. Kok kadang cerita? Jangan komen, saya kadang cerita. Kalau sama orang baru atau orang yang lebih tua, perhatikan saja deh. Saya tuh pasti sebenarnya Kiko. Nah orang-orang tuh kadang-kadang suka berharap saya tuh mungkin karena komedian. Harus ceria terus, Kak. Bukan hanya ceria, harus yang kayak, baga ganggu. Kayak, kenapa sih terlalu sopan-sopan. Padahal maksudnya saya tuh memang orangnya begitu. Orangnya tuh hati-hati sama orang lain. Nah, kita waktu itu lihat novel itu kan kayak, Oh percaya diri sekali. Udah nyanyi lagu glamor bintang. Itu. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yes, yes. Oh ya. 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 Ibuang buang uang. Oh ya. Oh ya. Ak Bawa tidak pernah dengar lagunya kan pasti kan? Ini ke supermarket. Mbak Bawang New York di tomato. 我也 cheese ya, kan? get up Claro. Senua Twin bros! Bukan. Bukan. Ini yang Destiny's Child Bukan Ini siapa namanya? Tapi personenya Destiny's Child dulu kan? Royal ini? Iya Royal Oh ini, Pink? Bukan Bukan, kita mau tebak-tebakkan sampai ketemu atau saya kasih tau aja Kas tau aja Lorde penyanyinya Lorde Dua buta kurun sama pertama Lorde Kita mau tebak sampai kita ujung diri ke Lorde Percaya diri Alisa Cristo Kok pikir kok bagus? Gue juga Sanja Twin Iya Saya pikir Sanja Karena kita lihat itu dia percaya diri Kayak Oh Shining like a diamond Pokoknya kita lihat itu dia luar biasa Ternyata yang kita tidak tahu adalah Dia menyimpan rasa malu yang luar biasa loh Betul Itu, bahayanya Tapi efeknya itu cuma kayak kemalu dengan identitas saja Yang depresi 2021 itu Maksudnya kayak Berurutan itu dari dulu itu sebenarnya tidak sadar bahwa Ya malu sama identitas Terus malu menjadi orang Papua tadi Dan lain-lain Itu saja yang dirasakan Jadi, pada saat depresinya Iya, skala kecilnya itu apa gitu? Jadi, setelah itu Misalnya, saya kan kalau kemana-mana saya bawa mobil sendiri Jadi, saya tuh bawa mobil sendiri Nanti saya bisa tiba-tiba menangis Tapi saya tidak tahu sebuahnya Weh, asam lambung bro Serius Barat Ajis kan begitu Ajis 2 ibu tuh Dia baru sadar kalau dia tuh asam lambung parah Karena ketika tiba-tiba dia bawa mobil Tidak sadar kayak Udah sampai Nah, di tadi yang perjalanan dari start sampai finish Itu kosong Tidak, saya tidak kayak begitu Terus tiba-tiba menangis Tidak, tidak kayak begitu Tapi kok perisal asam lambung tidak? Karena itu juga saya sedih Dalam itu Tiba-tiba mood sedih Mood swing ya? Itu dia Tidak, saya tidak punya asam lambung Jangan-jangan Anda Jangan-jangan Anda Butuh counseling Maksudnya bukan asam lambung ya justru Iya, jangan-jangan Kak Hari Mungkin butuh counseling Bukan asam lambung Sudah tidak bisa naik pesawat sekarang Sudah tidak bisa naik pesawat sekarang Sudah tidak bisa naik pesawat sekarang Sudah itu kadang-kadang malu jadi orang Sudah di tuliskan Bukan sampai tuh, selama ini Saya ngomong itu saya dibully juga Iya Kita ganggu dukung Kau dibully dulu? Jadi saya ada podcast di satu Bukan podcast malah di satu stasiun tv Wawancarin saya Sebenarnya saya bilang dulu Saya malu disebut Papua Tapi sama tim ini dipotong cuma di situ Padahal ada lanjutannya nih saya malu disebut Papua karena waktu kecil saya sering dibully ada banyak ceritanya tapi dipotong sama situ, sama ininya segitu aja nih video itu naik dan Tuhan orang rame yang kasihan tulisan di Facebook oh iya, oh Facebook, oh iya Facebook gara-gara cuma potongan sampai di situ sama tuh, kayak potongan brownies keju tuh materi saya tuh Facebook saya bilang coba nonton dulu sampai selesai Kak, statement itu tuh ada latar belakangnya saya bilang iya iya, maksudnya ini mungkin juga orang bisa pahami bahwa kita tuh masih kecil tuh kita tidak sadar apa yang akan terjadi dengan kita punya diri makanya informasi-informasi yang masuk ketika kita masih kecil itu penting sekali jangan orang hanya macam, ya kan itu cuma bercanda, ini kan cuma ini ya itu hari itu kita ketawa, tapi kita tidak tahu dampangnya kemudian hari seperti apa tapi saya mau tanya bang ini, maksudnya jangan sampai ya kalau dengar ceritakan Oira maksudnya anak-anak ganggu pernikahan iya kan, dukun-dukun itu jangan-jangan masuk ke alam bawah sadar bikin abang insecure asap labu kenapa nih? sama tiba-tiba menangis ya setahun kenapa tuh? sama tiba-tiba menangis itu jujur saja juga ini kan juga tidak peduli abang juga bilang pasti tidak peduli, tapi sampai tetap masuk ke alam bawah sadar kayak Kak Inde suka, abang bukan dari muka, punggung itu juga akan sampai masuk di alam bawah sadar loh ini arahnya kemana sih? betul, betul ada di podcast lain oh betul ada di podcast ya saya tahu, saya tahu maksudnya kamu mesti rangka-kari bagian mana? bukan, takutnya maksudnya kita tuh butuh tidak si periksa kan Kak, Kak Noe lah setelah konseling juga baru dia tahu kalau tadi kan saya tidak apa-apa kok bicara-bicara saya tambah depresi sekarang sih? ayuh orang lagi baik-baik saja saya tuh anu baik-baik saja aku kasih ingat terus kan abang dikatain guna guna kan abang cuma disuka punggungnya aja orang lagi baik-baik saja nih ini saya tidak tahu dampaknya saya umur 70 tiba-tiba saya wah 70 jangan menangis ya kan abang jangan paham iya saya nggak paham itu saya umur 70 kalau saya depresi iya mamat anjing masa orang depresi bisa berteriak mamat anjing dan nangis iya mamat anjing tapi yang tadi ya itu tadi mama bilang kan jadi saya tuh sering saya sering menangis tanpa sebab saya sering kayak ada dalam kondisi-kondisi yang saya punya pikiran begitu saya bisa bilang sangat-sangat negatif karena saya orangnya cukup positif dan ceria sebenarnya tapi di dalam jangka waktu 3 bulan itu saya tuh bisa berpikiran buruk sama segala macam hal jadi secara pikiran negative thinking terus ya jadi dan itu secara pikiran dan secara emosional sangat tidak sehat makanya waktu itu saya di counseling baru dan itu sangat mengganggu saya punya aktivitas tapi ini banyak orang kayak mending curhat sama teman sama aja gitu dengan ke psikolog atau apa itu beda tidak? bedalah sekarang salah satu efek yang bagus dari saat depresi tahun 2021 adalah sekarang saya kuliah saya kuliah akhirnya saya memutuskan kembali kuliah bulan September kemarin saya kuliahnya Psychological Counseling Psychoji? bukan Psychological Counseling saya kuliah di sini kuliah itu apa? saya kunci noelnya datang baru dosen masuk ya oke, hari ini kita akan baca matahari all the lines jari dan keyboard bro baru noel ada jari dan keyboard beradu pasang handphone bikin lagu dan jari all the lines kata saykodi bisa jadi mata kuliah sekarang Bukan, itu psychological counseling itu bimbingan counseling. Jadi saya kuliah untuk dapat sertifikasi jadi konselor. Oh berarti jurusannya itu apa? Psikologi? Dia bimbingan counseling. Di kampus? Di kampus, namanya Bintara Kampus di Hartman. Jadi kenapa saya mau ambil kuliah itu? Karena waktu saya di counseling, saya merasa saya sangat terbantu. Bahkan saya bisa melihat saya punya hidup dari sudut yang sangat berbeda. Saya bisa kenal saya punya diri. Saya bahkan bisa bukan hanya kenal, saya bisa mencintai saya punya diri. Karena dulu saya adalah orang yang sangat bahkan ya sampai benci sama gambaran diri sendiri gitu loh. Saya tumbuh dengan seperti itu. Tapi saya bisa merubah itu. Saya punya pikiran terbuka. Saya bisa tahu mengenali diri saya. Akhirnya saya kuliah ini supaya suatu saat nanti saya punya mimpi. Saya bisa bantu orang-orang yang dulu terjebak dalam diri saya yang dulu itu bisa bantu mereka keluarnya disitu lewat counseling. Menarik, menarik banget itu. Jadi counseling itu bukan buat orang gila. Sebuah misi yang sangat luar biasa. Artinya dia sekolah karena dia merasakan manfaatnya. Dan dia ingin manfaat itu juga dirasakan sama orang yang mungkin butuh. Iya. Yang saya mau tanya adalah ketika selesai nih, selesai daripada apa tadi, counseling tadi. Itu efek yang kayak tadi-tadi itu kebiasaan buruk. Kayak di mobil tiba-tiba menangis. Itu beneran hilang juga? Iya. Berarti pengaruh sekali. Pengaruh, pengaruh. Pengaruhnya gini. Setelah saya di counseling, saya mengenali diri saya. Saya jadi tahu. Kita kalau mau flu kan kita tahu. Aduh, macam badan sudah mulai capek-capek. Apa nih gitu ya. Nah secara psikologi saya tahu. Oh kalau saya sudah mulai negative thinking atau apa, kayaknya saya lagi capek secara emosional. Capek secara emosional itu bisa karena pekerjaan yang terlalu pada, tidak ada waktu istirahat, tidak ada ambil me-time, tidak ada waktu untuk diri sendiri, tidak ada waktu untuk bisa kayak nafas dan oke. Harusnya secara ini, secara sehatnya kalau kita punya kegiatan segini kita harus ada waktu break. Supaya fisik dan pikiran kita sehat gitu. Nah akhirnya sekarang saya tahu. Oh jadi kalau saya lagi capek itu sangat memungkinkan secara emosional saya juga akan ke drain gitu. Akan ketarik, akan bisa memicu. Jadi bisa paham situasi ya. Kalau konseling itu memang ada pengaruhnya? Kau punya kebiasaan menangis hilang kan? Mungkin kau juga harus konseling supaya kau kebiasaan pancuri. Sebentar, setelah klepto, setelah pancuri bang. Ngapain saya konseling untuk pancuri bang? Kebiasaan pancuri daripada. Harusnya makan suku deh bang. Atau kebiasaan makan kan gara-gara makan poro. Ya kan kau mau itu ada peran jadi polisi nanti tuh. Iya olah ya, informasinya dari mana sih. Tadi kau bilang, kau disuruh peran jadi polisi tapi kau bilang aduh saya tidak jangan jadi pertama. Tidak, kau bisa jadi tentara. Apa, jadi tentara. Ya berarti kau mungkin mau jadi tentara. Sudah lihat sebenarnya pengen 21. Kau bikin lagu itu. Tuan-tuan, tolong dicari ya. Tidak usah. Yang nonton, tolong cari lagunya Mamat. Original soundtrack sebuah film. Tek saya. Saya pengen dengar juga. Kayaknya dia percaya diri sekali tadi. Iya betul. Percaya diri, kalau dia tidak dibayar. Ini sih menginspirasi saya sih. Oke lanjut. Tidak diakui. Tidak diakui. Tidak diakui sebagai penulis lah. Lalu kirim lagu itu. Dia kan tadi mengatuh. Tidak diakui. Baru ini orang terima lagu. Lagu ini busuk sekali. Terus sama yang sudah. Kau masih berbanyakan. Kenapa nonton? Karena tidak ada kualitas. Kalau tidak ada kualitas, kenapa jadi soundtrack? Karena tidak ada hati. Katanya kau pemain pertama yang di-tag sama mereka. Tapi itu tadi ku ambil ku punya studi yang sekarang. Itu karena ku counseling. Terus ku ambil studi. Dia juga begitu. Dia kan ambil kedokteran gigi kan. Karena dia pernah pengen tambal ban. Kayaknya ini tambal-tambal ini sesuka. Sambil kedokteran gigi kan. Semasa bisa tambal gigi. Biasanya kebalik bang. Orang kayaknya jadi kedokteran gigi biar tambal gigi. Tidak kesampaian. Dia stress. Dia tambal ban. Biar sama tambal-tambal. Kau bisa dari sini. Maksudnya kita tukang mabok juga apa? Maksudnya kita tukang mabok juga apa? Tidak, kan saya bilang begini. Begini bisa juga. Enggak ke saya. Sudah merasa bahwa kita apa adanya itu insan yang menarik. Dan saya merasa Tuhan itu dasyat merancang hidup seorang manusia. Waktu saya depresi di awal tahun 2021. Akhirnya saya bisa dikonsuling dan saya bisa kenal saya punya diri. Akhir tahun 2021 itu pembukaan pon saya menyanyi aku Papua. Itu dalam kondisi depresi ya? Tidak. Sudah sembuh. Kan sudah selesai Pak. Sudah sembuh. Pembukaan pon 2022 kan? Enggak, pembukaan pon 2021 Oktober. Tapi saya depresinya, saya dikonsulingnya di bulan April. Jadi kayak setengah 6 bulan. Berapa lama itu konsulingnya? Ya konsulingnya kan tetap buka cuma 1 jam kan sama konsuling. Maksudnya sepanjang, sebanyak berapa bulan. Oh enggak sih. Waktu itu kayaknya cuma 1 bulan saja kah? Iya. Pokoknya kamu rasa sudah cukup. Karena mereka juga kan memang? Yang saya tahu ya maksudnya. Bukan. Kalau tidak perlu sering-sering mereka tidak juga sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan banget. Kalau 1 kali cukup 1 kali. Iya betul. Maka tuh. Kok kalau cabut giginya orang, kok cabut 4 kali? Iya. Kalau sudah cabut sudah tuh. Masa kok ini cabut ini? Ah ini kayaknya lidah juga. Kadang-kadang mau balik, Bang. Sangkut. Gigi udah jengrok lah. Atau ini? Ada juga yang balik. Saya mau cabut sini. Kenapa mau cabut sini? Itu sudah praktek ya? Tapi Matko pernah praktek ini? Cabut gigi? Ini bukan apa ya? Bukan pernah dan tidak sih. Kayak didampingi. Jadi kayak. Kok yang cabut tapi orang lihat? Kita tahu posisinya. Aduh sarang sekali ini. Baru kemarin suruh-suruh kita. Eh beli obat saja deh. Ini saya cabut. Beli obat sama ini saya tambal. Dia suruh-suruh. Kita tahu posisinya. Jangan bilang begitu. Itu supaya langgaran di sini. Berlanggaran. Makanya kita tidak mau. Karena kayaknya itu melanggar deh. Kita teman-teman. Tapi kita juga takut. Weh. Kami tahu kami bodoh. Tapi kami lumayan. Tapi kami lumayan. Tapi kami lumayan. Minum makan. Minum makan. Kita sakit gigi sedikit. Aduh. Macam-macam mengilu-ngilu sedikit. Gigi boleh. Saya tambal. Tidak. Tidak. Maksudnya. Saya juga rambut. Ya. Selanjutnya. Ya. Jadi. Kau menyanyi Pond Papua. 2021. Saya menyanyi Pond Papua itu. Jadi. Itu kan sudah proses. Istilahnya penerimaan diri ya. Saya menyanyi. Sampai hari ini ada statusnya Instagram. Saya tulis begini. Dulu. Saya malu jadi orang Papua. Karena. Menyandang status orang Papua itu. Saya dibully sepanjang hidup saya. Tapi. 2021. Saya menyanyi lagu Aku Papua. Di depan Presiden. Dan di depan ribuan orang. Yang menyatakan. Hitam kulit keriting rambut Aku Papua. Dengan bangga. Saya menyanyi. Dari awal lagu sampai akhir lagu. Saya. Bapak Dedo Kondologit. Sama kakak Miki. Kita menangis. Dari awal lagu sampai akhir lagu. Bertiga itu ya. Kita menangis. Karena kita bangga. Dan saya bilang. Hari itu saya mengerti. Kenapa Tuhan menciptakan saya. Sebagai perempuan Papua. Supaya di momen ini. Saya bisa kasih tau. Sama orang-orang. Yang mungkin. Pernah melalui masa-masa seperti saya. Kalau. Menjadi perempuan Papua. Adalah sebuah privilege dari Tuhan. Mungkin. Luar biasa. Mungkin kalau tidak melalui depresi tadi. Tidak melalui konsuling tadi. Penyadaran. Penyadaran itu. Mungkin ketika menyanyi. Biasa saja. Biasa saja. Melaksanakan sebagai profesional saja. Betul. Betul. Tapi itu maknanya menjadi berbeda. Ketika kau berdamai dengan dirinya kau. Betul. Momen itu. Yang kau menyanyi di situ. Saya dengan mama juga kami menangis itu. Karena kami masuk. Karena kami masuk. Karena kami masuk. Masuk. Gara-gara. Ada keriting protes terlalu banyak. Tapi itu kita paham nggak? Bisa kita tercapai. Betul. Maksudnya pengisi utamanya. Ada adik-adik ada orang. Kasihan. Terima kasih kakak. Dan itu. Maksudnya sekali. Maksudnya. Ada toki pintu. Sudah tidak usah. Suangi. Ada Suangi. Ada Suangi di sini. Dia paksa masuk. Wow. Tolong. 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 Kau sadar tidak. Ada aliran di kau pakai parah itu. Piring terbang. Mendarat di kau pakai parah. Pak RT Idol. Pak RT. Pak RT lagi mau adakan ini. Ini RT di sekitar sini. Lagi mau adakan pencarian bakar. Ya kan. RT Idol. RTI Idol. Kok mengikut jadi pesenta? Kok mengikut. Iya. Nomor urut berapa? Akart 728. Akart 728? Akart 728. Kok mau mengikut tarik suara atau apa nih? Engga. Kok mau mengikut tarik suara atau tarik kasbi? Ada akar karga. Ada akar karga. Kok bisa tarik kasbi tidak? Tidak bisa Maaf ya Mirsa, kami juga lem banget Ambil ya, lucu tuh Hei, kamu apa nih? P.R.T Idol? Nyanyi kan? Mau pinjam gitar? Oh, mau pinjam gitar Apa yang suruh? Kau yang mau pinjam? Iya Untuk? Audisi? Iya Iya Kok iya? Kok pinjam gitar mereka kasih itu? Kok iya? Kau sepatan? Udah pakein hanya begini-begini Tidak layak sekarang gue pake gitar Kau mau main gitar di mana? Kau mau audisi di mana? Di Kampung Kampung? Ini, ada tamu datang Perkenalan nama dulu dong Iya Nama? Nama? Aan Aan apa? Aan Paujan Rahman Aan Paujan Rahman Aan nya ada di mana? Nama panggung? Nama panggungnya apa? Nama panggung... Rangda Hahaha Jauh ya Rangda Aan Paujan Rahma Nama panggung Terangga 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 Nama IG Twitter IG IG Nama IG yang apa? Nama Instagram Nama Instagram Aan Gigit Bibir Hahaha Betul lah kakak Serius kan? Serius kan? Serius Serius Boleh tau tidak kenapa namanya Aan Gigit Bibir? Ini apa? Ada yang rekomendasikan Oh ada yang rekomendasikan Rekomendasikan Karena apa tuh? Direkomendasikan kan berarti gak rasa Eh nama mau hari kritik aja karena kamu kritik Kalo ini rekomendasikan Aan Gigit Bibir Kenapa? Ya kreatif Kreatif sekali Coba kasih tunjuk dong gigit bibirnya bagaimana sih sampe masuk itu Hahaha Jangan pancik juga Maksudnya kalo sudah tau Kita terbayang Kita jadi terbayang kenapa ya Namanya Aan Bibir Kita jadi yakin kalo kita harus blok IG itu Hahaha Coba aku kasih tunjuk kok punya skill menyanyi Oh iya iya Sampai yang tau Ini kita tanya dulu Kalo sekarang mau tunjukin skill menyanyi atau dribbling bola Dia ini biasa dribbling bola pake hidung Wow Dia bukan ini apa apa Lumba-lumba bukan bos Dia bukan lumba-lumba pake hidung bola Kenapa saya berjaya lagi Iya Coba Ayo Mau nyanyi apa? Kok mau nyanyi apa? Mumpung disini ada juaranya nih Balonku ada lima dar Kok penjauh? Kok penjauh? Hei 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 Balonku ada lima dar Belum ada yang meledak Belum ada yang meledak Kok punya balon masih ada lima loh Kenapa dar Kenapa dar Itu kecuali sudah Meletus balon hijau Dar Balonku ada lima Tidak saya bisa dar Iya Masih aman itu Oh Oh Kok apa? Kok apa? Udah Bagaimana balonku Balonku ada lima dar Kan dengan meletus Kenapa gitarnya tidak dipake Saya pukul betula nih Saya pukul betula nih Menyanyi yang baik Pake gitar Menyanyi yang baik Ya Balonku ada lima Bagus Tidak pake dar Sudah dipotong Terus Rupa-rupa warnanya Yes Ada del Ada skill Terus Merah kuning kelabu Yes Merah putih Merah putih Merah putih dan biru Merah putih Star Merah putih Dan Merah putih Biru Meletus balon Hijau Dari mana dia datang? Dari mana tuh balon hijau Dan datang? Tidak ada Dari mana ada Ada ini Kau punya balon ada lima Merah kuning kelabu Merah putih dan biru Meletus balon Siapa punya balon? Balon apa? Balon dar! Tidak usah kok Sudah! Kau cuma mau bikin gitar kan? Iya Mau sekalian ngasih ini Apa lagi nih? Titipan lagi nih buat kaksari Oh kaksari Titipan dari Pak RT lagi? Iya Kasih tau Pak RT tuh Dia kalo mau cari pencarian bakat, fokus aja Tidak usah titip-titip Kita setiap ada tamu, mari kemari Dia langsung titip lagi Iya, kok titip bilang Pak RT? Cukimai dia Gitu lagi Sudah, sana Yuk, kupinjam ya Teman-teman kau juara Iya, sukses ya Saya sarankan kau tidak usah ikut lagu Balap karun, balap karun Kau pakai di kepala Aduh Saya makin stres lagi Apa ya teman-teman? Merah kudihkan labu Merah putih dan biru Baletus balon hijau Sudah tujuh Dari awal Dari awal Seharusnya kita tidak suruh dia menyanyi loh Balangku ada lima dar Tidak 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 Dari teman-teman lucu-lucu ya Mat Dia putih Instagram betul Anjig Bibir Betul Heish Ada pertanyaan titipan Dari Pak RT Dari novela untuk Pak RT Eh kebalik Kebalik Dari Pak RT Untuk novela Satu Siapa penyanyi idola inspirasi novela Dari dalam dan luar negeri? Berarti ini Apa? Migrasi Dari dalam ke luar negeri Tidak, maksudnya itu penyanyi kose Tidak Tidak Dari dalam ke luar negeri Dari dalam ke luar negeri Dari dalam ke luar negeri Berarti TKI mungkin ini Bukan bang Maksudnya dari dalam Pak RT juga goblok sama dengan anda Dari dalam ke luar negeri Dari dalam ke luar negeri Dari dalam ke luar negeri siapa? Binatang Mat Mat Wup Siapa inspirasinya novela? Dalam negeri Spekam tidak ribut Kalau dalam negeri Salah satu inspirasi itu Banggun Walaupun dia jadi punya internasional kan dia Melambung jauh Tendangannya Beckham itu Lagu itu gitu Banggun terus Agnez Mo Agnez Mo Saya suka dia punya ketekunan Dan Berlatihnya ya Dan dia orang yang sangat disiplin kan Dia orang yang sangat disiplin Saya kagum sekali dengan dia punya itu ya Terus kalau punya luar negeri ini Mace ini Mace seru ini Alicia Keys Lorde itu Bos ada nama Saya juga tahu karena ada nama disitu Alicia Keys Alicia Keys Alicia Keys pulang lagu apa? This girl is on fire 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 Ini Kakaknya juga lihat ini Ini Kamu Kamu cuman lihat Sejak kembali Hele Aku percayai I believe in you girl Aku percaya Aku percaya Maksud, bangsa, kok menyanyi begini, saya makin penasaran nih, kok pulang gue Tidak ada satu, jangan lupa lagi Eh, kasih bagian kan Velayakis Saya agak malu bisa bilang Saking saya ngefans kali sama Mace ini Oh iya Cuma, Velayakis Monica Tidak, tidak, tidak Dia saking ngefans sama Agris Monica Tidak dulu sama, dulu masih resep masak Dalam lagi itu juga Agris Monica kan Saking karena ini fans sama Agris Monica, dia pikir lagu Ade Monika Ade Monika Kakak basuh cinta Kakak jatuh cinta sama aku Ade Monika Tidak sih Mati Tidak begitu sih Mati Oke, pertanyaan kedua Ada yang bikin kangen gak Dengan laki-laki timur Enggak sih, ada yang bikin kangen gak Dengan Indonesia Timur Laki-laki pulang gak apa? Sering dong Kemarin baru disana gak? Tapi maksudnya apa yang selalu bikin kangen Dengan Indonesia Timur, yang selalu pengen Kembali lagi, apakah kelabuhan mungkin Job ya Lebih ke situ sih Job Selalu kayak gini Saya tuh paling senang ya Kalau apa namanya Job Kayak misalnya kayak Sampai-sampai nih Kita orang di Papua tuh Yang ketemu di jalan saja Cuma sebut fam aja nanti bisa Bakusut, bakusut, bakusut Oh kok om ini punya anak Terus kumpul-kumpul Ya saya sampai sekarang setiap kali saya pulang Pasti saya punya keluarga kita kumpul di pantai Kita tolong arisan kah Tolong goyang Kumpul-kumpul dan juga Itu dari sisi manusia aja ya Tapi yang paling dididukan alamnya tentu saja Alamnya ya? Mana tempat Indonesia Timur yang Kok rasa kayak Ih saya cinta sekali diralamin Sebenarnya hampir semuanya Tapi akhir-akhir ini memang biak ya Bila ingat akan kembali Biar numpur Itu jawabannya yang maksudnya Di luar dugaan Biasa orang pasti berpikir mungkin Danau Sentani kah Mungkin ada janab di sana Atau apa? Belum ya Masa ke arah-arah situ ya Ntar dulu dong Karena tiba-tiba loh Kakak Laki Biak sih Biak sih Ada apa nih di Biak Ada alamnya toh Jadi saya beberapa kali Dalam beberapa tahun ini sering menyanyi di Biak Terus kayak eksplor tempat-tempat baru di Biak Yang dari sini Sini air tawar Cuman langsung ada pantai pasir putih panjang Jadi Lagi menurut saya Wah alamnya luar biasa Dan saya pertama kali Lihat burung cendrawasi yang hidup itu di Biak Selama ini kalau lihat burung cendrawasi kan di Mahkota Di Kepala Ini saya pertama kali lihat burung cendrawasi yang hidup terbang itu di Biak Dan perlu kita sampaikan juga Bahwa burung cendrawasi yang di Mahkota sekarang itu Tidak boleh? Tidak boleh Betul Hanya mungkin kalau pun ada itu berarti yang buatan ya Bukan burung asli Plastik itu biasanya Plastik atau ukiran kayu Dicat Kalau yang asli Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Kalau misalnya ternyata masih ada lihat yang asli Ditegur aja Tidak apa-apa Tegur rampas dari kepala mereka Biar kita punya burung cendrawasi itu let's start Sabar Tidak Karena pernah ada masanya itu 80 ribu spesies burung cendrawasi itu 80 ribu Kalau saya tidak salah ya 80 ribu ekor itu dibawa keluar dari Papua dalam satu masa itu Wow Kalau untuk mau bikin hiasan Iya Karena lagi tren pada waktu itu Tapi itu mungkin tahun sebelum Era-era sekarang Tahun Abad-abad awal abad 19 Eh abad 20 lah Oh Saya juga sekarang kalau dikasih untuk menyanyi saya nggak pernah maus Iya Oh itu pakai maskot-maskot yang asli ya Tidak mau Kita harus mulai dari kita Betul Betul Terus Perte tanya apa? Perte bodok tanya apa? Kota di Pulau Jawa yang berkesan bagi No Way lah Oh kota di Pulau Jawa? Yes Salatiga Kenapa? Oh walaupun ada punya memori yang tidak enak tapi tetap Salatiga menjadi tempat yang bahagia Itu kan hanya salah satu rentetan kehidupan Iya betul Tapi ada mungkin lebih banyak hal lainnya yang terjadi juga Ya walaupun memang mungkin saya pernah mengalami perbedaan di Salatiga Tapi di Salatiga itu juga Karena masa transisi ya Dari anak-anak ke remaja itu di Salatiga Jadi saya pertama kali main band Saya punya teman-teman band di Salatiga Terus Apa ya Salatiga kan bukan kota besar kota kecil Dan apa namanya Intim Iya dia intim sekali tempatnya Saya bahkan saya ada rencana ini nanti mau liburan tahun baru di Salatiga Jadi Apa ya Terus Di Salatiga itu namanya kita hidup masih sederhana dulu ya Jadi kayak cuma bisa makan KFC saja itu hal yang sangat mewah gitu Sahdu banget dari kehidupannya Iya gitu Jadi kayak disitu tuh Banyak kenangan-kenangan memori manis lah waktu kecil Ya waktu hidup masih sangat sederhana Tapi Rasanya tuh hati tuh penuh sekali Betul Ini sama Dan Kok punya perasaan ke Guangzhou itu Haa Guangzhou Di Cina sana Oh iya Kok juga kan Saya merasa begitu sekali Iya Ya makasih sudah mengingatkan masa-masa kecil saya ya Guangzhou Guangzhou Iya Saya dari Guangzhou waktu itu kan hijrah ke Hei Nan Itu bukannya nasi sih Kayak nasi Kayak nasi Kayak nasi Kayak nasi Guangzhou Hei Nan Iya Oke Pertanyaan berikutnya Kisah apa yang paling berkesan bagi Noela saat The Indonesian Idol? Katanya ada warga Papua juga yang konvoy ketika Noela juara itu ya Iya Konflik Konvoy Itu ketika gue yang juara Saya juara sih Itu konflik di bawah itu Saya lagi stand up mereka berteriak Final loh ini Terus saya Kok saya jadi beban sama pendukung sendiri? Saya bicara apa? Betul itu Saya harus tangkapi apa lagi Akhirnya juara dua Jangan banyak emosi dari Pak Pandji sampai marah Kalian itu datang dukung Mamat kan? Tolong kalau Mamat lagi di atas Dengar aja udah Sampai Pak Pandji begitu Serah kok jadi beban ya? Caranya sebanyak Masyarakat datang Mereka-mereka ini nih Masyarakat tidak masyarakat Wah mereka kan dari jalan Semanggi tuh Sampai naik ke atas menyanyi lagu Aku Papua tuh Is Untuk dukung gue ini? Iya Baru saya tidak tahu kalau Maci datang Saya tidak tahu Maci datang Maci tidak bilang sama sekali Tiba-tiba Di rombongan itu ada Maci tante-tante orang Orang-orang menyanyi Eh, semua orang ini Rame Dan dua tribun tuh di Balai Sarbini tuh Dua tribun Saya stand up pertama Pas putar Wah masuk Mereka rasa interaksi di awal Disini Jadi ada Masa yang datang Mereka rasa terlibat Terlibat Saya bincang apa saja Betul itu Iyo itu sudah Saya harus tanggapnya Sampai keluar disini Akhirnya akhir ini Jadi waktu saya menang Ini juga saya dengar Karena kan saya posisi di Jakarta kan Saya tidak tahu Jadi waktu saya menang Kalau tidak salah pengumumannya itu sekitar jam 1 Waktu Indonesia Barat Berarti di Papua kan jam 3 Katanya dong Konvoy itu sampai matahari terbit Dan Saya ingat Satu kali Di tahun 2015 Mungkin ya Saya ke Jayapura Saya kebetulan Saya punya kakak perempuan punya kantor Di KPU Baru ada Mama-mama dan bapak-bapak yang sapu-sapu jalan Dung samterin saya Terus saya bilang gini Wala kami salah satu yang ikut konvoy Waktu Wala menang Aduh saya punya hati macam rasa terharus Jadi Yang berkesan dari Idol itu begini Saya tidak pernah Saya waktu masuk Idol itu tidak pernah Sengaja membawa identitas sebagai orang Papua Karena balik lagi saya tulus-tulus ikut saja Skill aja ya Maksudnya kayak mampuan bernyanyi sendiri ya Ya Sebenarnya juga gak percaya diri yang meskil kan Jadi saya cuma tulus-tulus ikut saja Aduh nasib aja Karena Saya punya Mace dan Pace ini dong bilang Kalau Kau tidak Jadi penyanyi lama-lama di sana Penyanyi cafe tidak jelas Kau pulang ke Papua saja Kau jadi pegawai di Papua Pedes See you Saya ini masuk Idol supaya saya tidak pulang jadi pegawai di Papua Jadi rencananya sudah Karena kau merasa Saya jiwa di sini Jiwa di seni Jadi saya bilang Tidak apa-apa jadi backing vocal Daripada saya pulang jadi pegawai di Papua Itu sebenarnya tujuannya awal ikut aja Sama itu Pak Saya juga Tujuan ikut stand up waktu itu supaya tidak malah praktek Saya Sama Karena kalau Selolos Tadi tuh Gigi sebelah Kita pengen dengan stand up deh Tapi saya beda Saya tuh harap jadi PNS kan Tapi tidak diterima Jadi Aku pengen juga Harap juga Untuk apa lagi Kita sekolah dulu Kalau bukan untuk itu Pegawai teladan Asik Pemerintah daerah Tidak karena saya punya bapak dan mama Pegawai Pegawai Jadi kayak Inspirasinya kita dari situ Iya Maksudnya lihat mereka Hidup kok Sampai tua Sampai apa Bukan hidup lagi Tapi bisa menghidupi Iya betul Jadi pengen ya Kalau saya mungkin karena Apa ya Passionnya dinyanyi Jadi saya tidak pernah Membayangkan saya punya diri Itu kerja di kantor gitu loh Jadi saya cari cara spesial Tidak kerja di kantor Makanya saya ikut idol Nah balik lagi Kenapa saya tidak pernah menyangka Kalau ternyata Ketika saya sebut saya orang Papua itu Itu memberi efek yang luar biasa Sama Kita punya masyarakat di Papua Dan puji Tuhan yang menang Ternyata itu sangat membanggakan gitu kan Perempuan Sudah perempuan Papua Menang idol gitu Dan belum pernah kan Belum pernah ada juga Belum pernah ada yang menang sebelumnya Apalagi perempuan gitu Jadi Efek luar biasa yang terjadi di Papua itu Itu yang jujur saya tidak pernah Menyangka sedikitpun Kalau ternyata Apa ya Kita punya masyarakat Begitu Antusiasnya Begitu support gitu Dan mereka tuh Sebenarnya Masyarakatnya kita di Indonesia Timur Wilayah manapun ya Itu sebenarnya merindukan sekali Hal-hal semacam itu Betul Karena kan kita Boleh dikata jauh dari akses lah Jadi ketika ada kita punya anak-anak yang Bisa melakukan sesuatu Dan bisa membanggakan untuk daerah Saya pikir itu masyarakat Pasti support sekali Pasti support sekali Dan ini mungkin juga bisa menjadi motivasi Untuk adek-ade orang Untuk jangan berhenti berkarya Karena mungkin Hari ini kamu tidak tahu Apa yang kamu lakukan Tapi ketika misalnya Kamu konsisten Dan meraih hasil tertentu Bukan hanya kamu yang bangga Tapi masyarakat yang kamu representasikan itu juga Yang kamu wakil itu juga Bangga Ini macam cahu Cahu yang Kemarin dance sama-sama kita juga Di film Kakak Boss itu Dia kan Menari-menari saja Di kampung tuh Di Sampu kampung Sampu anak-anak kompleks Menari-menari Dekat Pelabuhan sih itu Bertahun-tahun tuh dia Gigi menari-menari Sampai akhirnya dia bisa lolos Kompetisi Dance Icon Dance Icon Di SCTV dulu Oh iya 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 Itu juga dampaknya luar biasa sekali gitu Jadi kayak Orang-orang Respek sekali Happy sekali gitu Jadi itu Untuk kita khususnya Orang-orang Indonesia Timur Hal-hal seperti itu Dibutuhkan juga gitu Betul Dan dampak yang paling saya tidak sangka Itu adalah Ternyata Hidupnya Noella Si paling insecure Si paling tidak percaya diri Si paling melihat diri rendah Dan nggak layak ini Ternyata Itu jadi Semangat untuk adik-adik yang lain Untuk mereka bisa Mereka semangat untuk Mengejar mereka punya mimpi Sama seperti apa yang saya lakukan Iya iya Sampai hari ini Kayaknya saya sudah ketemu Lebih dari 30 anak kecil Yang namanya Noella Karena mereka punya orang tua Lihat saya menyanyi Dan mereka punya harapan Mereka punya anak Suatu saat bisa jadi seperti saya Mereka kasih mereka punya anak Namanya Noella Setidaknya semangatnya ya Bidang apapun yang mereka ketempuh Dia harus punya semangatnya Noella Untuk keluar dari Rasa tidak percaya dirinya Berarti itu lah Anak-anak yang lahir di sekitaran 2014-2015 ya Betul Berarti sekarang Umur Sudah sekitar 8-10 tahun Tapi itu juga terjadi sama Mamat Apa lagi Pak? Tapi dia bukan anak-anak yang baru lahir Kriminal yang mau Jadi baru keluar penjara Ganti nama jadi Mamat lah Orang-orang yang baru keluar penjara Ya kamu mau inspirasi kriminal Ganti nama Mamat Mamat Makasih Pak Lanjut next nih Oke Banyak penyanyi dan musisi pendatang baru sekarang Ada perasaan sulit beradaptasi nggak untuk seorang Noella? Sulit beradaptasi? Maksudnya dalam sulit beradaptasi dengan mereka atau sulit beradaptasi dengan dunia industri yang sekarang? Tessera Noella yang Maksudnya ada nggak perasaan bahwa Wah rame betul nih Bahasa tersaingi kah atau apa gitu kali ya Mungkin dulu awal-awal iya Karena mungkin dulu melihatnya Ini sebagai ramah untuk kita berkompetisi Karena balik lagi saya lahir dari kompetisi Jadi ketika keluar Wah rasanya Mindset kompetisinya ke bawah Iya rasanya wah saya harus keluarin single Supaya nanti kalau ada yang baru saya nggak tenggelam apa blablabla Dulu mikirnya seperti itu Persaingan gitu ya Tapi kalau sekarang sih saya melihat kalau Kita ini bisa terus Puji Tuhan sampai hari ini mungkin saya punya nama bisa terus ada di industri musik Indonesia Ya bukan karena saya bersaing sikut-sikutan Tapi karena saya berkarya saja dengan tulus gitu Jadi kalau dibilang Karyanya kan? Betul Bukan namanya gitu Betul bukan namanya gitu Jadi kalau dibilang Kalau ada yang baru merasa tersaingi nggak Kalau sekarang sih saya tidak sama sekali Malah kita happy ya mungkin Juru saya happy kalau Apalagi kalau saya dengar ada anak-anak dari Indonesia Timur yang keluar Yang apa Yang punya lagu baru Punya apa Makanya dulu waktu saya masih aktif di YouTube channel Saya sering ajak mereka collab Saya sering wawancarin mereka Saya sering samperin mereka Itu karena saya merasa saya happy Dan saya bangga ketika mereka punya karya gitu Oh iya saya dulu pertama kali ketemu Noella itu collab di YouTube Iya di siapa? YouTube Iya di YouTube Oh Koyodeowe Koyodeowe Masa itu pertama orang sebelum itu kita bikin cari-cari Tapi ketemu-ketemu begitu saja Maksudnya belum yang sampai ketemu dan mau pulang Saya itu kenal Kak Noella Sebelum ketemu saya kenal dia Karena saya teman di Jogja Biasa jalan sama-sama Ternyata dia pas pupu Meganto Aga Oh Aga iya Itu Oh Aga Aga siapa? Meganto Oke terakhir nih Lagu Run In Itu klipnya keren sekali Dan menunjolkan Papua lokasi dan talentnya itu cerita dong proses pembuatannya Okay Run In Run In itu juga lagu pertama yang saya tulis sendiri Jadi Inspirasinya adalah Saya sebagai orang Papua Yang mungkin banyak halangan Tapi Saya mau terus lari untuk gapai saya punya mimpi Jadi di video klipnya Lan In itu Saya undang Saya punya 4 teman baik Yang pertama Serafi Unani Serafi Unani ini dia pelari dari Jawa Timur Dia pelari medali emas juga Tapi uniknya Dia bawa namanya Jawa Timur Tapi dia ini perempuan Papua asli Jadi kalau dia lari Oh dia mewakili Provinsi Mewakili Jawa Timur? Betul Dia mewakili Jawa Timur Oh kayak biasa orang ikut Prapon ataupun Tapi karena tidak ada di sana Mereka ikut di sini gitu ya Dia lahir di Jawa Timur Dia lahir di Jawa Timur Papanya tuh pemain bola dari Maaf kalau saya nggak salah sebut Papanya kalau nggak salah tuh pemain bola Jadi lahir besarnya dia di Jawa Timur Si Serafini Jadi dia Tumbuh jadi atlet lari Tapi Dia ini perempuan Papua Jadi kalau di lapangan walaupun dia bawa Jawa Timur Kalau orang tau dia ini perempuan apa Dia punya bahasa Saya belum pernah ketemu Saya belum pernah ketemu Saya sudah dengar dia punya nama Tapi saya belum pernah ketemu langsung Dia bahasa Jawa tuh Karena dia kan Dia lahir besar di Surabaya Itu nggak masalah Justru saya itu membayangkan bahwa Di masa yang akan datang Orang Timur itu seperti itu Bisa beradaptasi Ya itu kayak pemain bola Ayub Anto Ya ikut-ikut Almarhum Didi Kempot Ya Itu kan yang bikin lagu-lagu Jawa juga Kita orang Timur itu soulnya Bukan hanya sekedar Longgatnya Bukan hanya sekedar kulitnya saja Tapi soulnya juga Betul Jadi dia Saya ajak Dia masuk di dalam saya punya video klip Karena menurut saya Dia adalah orang-orang yang Yang mempresentasikan lirik lagu saya itu Ya Lirik lagu saya kan Ya waktu kecil Ya orang pandang sebelah mata saya Orang tidak anggap saya Tapi kalau lihat Waktu saya lari Waktu saya berdoa Saya bisa sampai apa yang saya mau Jadi saya kasih masuk si Raffiunani Saya kasih masuk kakak Douglas Kakak Douglas ini kakak Bugi punya adik Kakak Douglas ini dia Dia punya cerita tuh Dia datang ke Jakarta tuh Dia tidur di atas koran Sampai akhirnya Dia bisa Dia main Dia main sinetron Dia bahkan bawa kebudayaan Papua ke luring dunia Lalu yang selanjutnya Si Aduh siapa nih Selupa maaf namanya Dia pilot perempuan Papua pertama Yang bawa Garuda Yang bawa itu Siapa tuh? Fanda Fanda siapa? Betul ke tidak Betul Fanda apa? Fanda Astri Fanda Astri ya sudah Fanda Astri Ini Oke Oke Ada anak kecil dia pegang pisang goreng Billy itu waktu kecil dia jual pisang goreng Diserui sana Nah Empat Empat kisah mereka nih yang saya angkat Jadi ada empat Anak kecil yang jadi mereka waktu kecil Terus di akhir video Saya tunjukkan mereka ketika mereka sudah dewasa Apa yang mereka punya pencapaian Apa yang mereka punya pencapaian Billy di Istana Negara Fanda di Indinya Garuda Terus Serafi dia di Lintasan Menarik sekali Ya terus habis itu saya taruh mereka punya pencapaian Semuanya di akhir video itu Semua mereka punya pencapaian Si Serafi Dia Peraih medali emas apa saja Tahun berapa saja Billy Dia Mahasiswa Papua pertama Yang lulus dari Harvard University Yang dia juga ambil Di saat yang sama di kuliah di Oxford juga Jadi saya tulis mereka punya pencapaian semuanya Video clipnya Shutingnya juga di Di Wamena Dan di Jayapura Video clip itu? Video clip itu Shutingnya di Wamena, Jayapura, Jakarta, Surabaya Gitu Dan ini video clip pertama Yang seumur hidup saya Saya ini sendiri Inisiatif sendiri Konsep sendiri Konsep sendiri Konsep sendiri Konsep sendiri Konsep sendiri Konsep sendiri Karena saya sudah tidak punya label kan Waktu itu Saya jalan sendiri Saya independen Waktu itu saya belum taken dengan saya punya label yang sekarang Jadi saya produce sendiri semuanya Biayanya pun itu semuanya saya sendiri Kayak saya Saya sempat bilang statement gini Suatu saat Kalau saya mati lagu ini sudah keluar Saya sudah mati dengan happy gitu Karena saya merasa Ini karya pertama saya Yang dari saya punya hati Dan dari saya punya jiwa Semua tertuang Harus Seorang seniman harus punya halal seperti itu sih Iya Punya karya-karya yang memang dituju ya Iya Kayak saya pengen bikin apa nih Sebelum Saya rehat atau pensiun gitu Iya Kalau adek nona Eh adek nona lagi Nona aja tidak pakai adek Nona 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 Jadi kami bertiga ini adalah perempuan Indonesia Timur Yang Yang Kita Mau Kasih Berbagi mimpi Dan juga visi dan inspirasi Untuk perempuan Indonesia Timur Dimana pun Kalian berada kalau Kitong tiga ini punya hidup yang tidak mudah dulu Saya ya Kami bertiga pokoknya hidupnya nggak mudah Tapi Kalau hari ini Kita bisa Menyanyi karya-karya terbaik dari Almarhum Berarti Berarti mimpi yang sama Kita pengen punya untuk semua perempuan Indonesia Timur Kalian pasti bisa lalui masa-masa yang nggak mudah seperti kita lalui Untuk bisa punya masa depan yang lebih baik lain Terus akan eksis terus ya berarti ya Nona ya Iya Di luar proyek-proyek Solo Kanowe Betul Ada proyek ini juga gitu ya Betul Bisa jalan bersama kan gitu Betul Karena Nona ini sebenarnya sebuah proyek misi Misi kami untuk perempuan Indonesia Timur sebenarnya Nah karena saudara Nona kita bikin Nyong ya Jadi kalau Nyong kayaknya Kausa dan Abdur ya Mereka yang tiga Kita juga bisa Tapi kayaknya kalau Nyong itu representasinya terlalu tinggi Sasaran kita punya nama Kaskado aja Kan Nona ini mesti supaya ada Kayak dulu Apa itu Ada ratu Ada dewa Oh iya Dua ratu Terus ada ada Kok merasa kita Nyong Nyong Menyandang kata Nyong itu kita Cukup pantas Bo Kecamata-kecamata Kutang putih Kutang putih Kutang putih Kalung baru Nahu Syo Nonae Iya Bagus kita menyanyi saut-sautan Nonae Betas utarimae Dan begitu Menyanyi bagus-bagus Saya menyanyi bagus ini Saya tuh kalau menyanyi lagi itu karena saya Bercanda aja Iya Oke Nonae Nadi kita collab Iya Kok collab itu Di kepalanya kami collab berasi toh Iya Kalau di kepalanya kami collab itu collab 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 Kita sudah collab Sudah collab Sudah collab Karena Jon terlalu Over Jon terlalu over Siapa yang diharap dari kami Nonae Jon terlalu over Nonae pusing Akhirnya collab Kakak Abdul juga kalau menyanyi Ya sudah lah Tapi ini Dalam kesempatannya saya juga mau terima kasih sama Noella Karena dia sudah bersedia main di filmnya kita kemarin Sama-sama Kakak Bos Di film ini juga senang Di film itu Kita dua korban yang paling banyak Banyak Bukan Kita itu pemain yang paling totalitas mengorbankan Dedikasi Ya berdedikasi tinggi Mengorbankan Rambut kita Film itu Walaupun sutradara hina-hina kita ya Ya saya sih gak dihina sama sutradara ya Bo Saya senang Saya foto nih Di Jerman Eh di Itali Baru habis gimbal Saya berangkat dong Jadi pas Baru-baru Baru dua tiga hari lah Saya keluar Saya pakai kupluk lah Pakai kupluk tak Saya pas pulang tak Saya pas buka kupluk Saya pakai baju hitam Itu ketombe entah lem Apa itu Jatuh semua di Ini Di baju Saya kaget dong Anjing ketombe Saya foto lah Kirim ke dia Bang Ari Rambut parah nih Tidak ada balasan Sampai detik ini Saya baca baru saya Eh Ah sudah lah Berengseng 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 Dia tidak peduli Tidak peduli Saya mau apa Saya mau apa Masa bilang Eh sudah kulipas sudah Kan tidak mungkin Kan tidak mungkin Tidak mungkin kasih kayak Weh Mat cukup pakai daun jeruk atau apa Saya tidak tahu Terhatian sedikit lah Terhatian sedikit gitu loh Saya juga tidak berharap Untuk diminta buka Karena saya sudah komen Buka setelah film Selesai Cuma paling tidak Kasih perhatian lah Anda sutradaranya loh Kasih perhatian Aduh adik Adik coba gini ya Saya coba cari ya Dia kayaknya pengen banget diperhatiin Saya pas buka tuh Karena dia yang suruh Pasti dia berharap Saya balas lapar Tau saya pas buka Saya sakit tau Saya bilang Saya maksudnya ada harapan kecil Dia bilang kayak Kalau kau mau buka Kau buka saja dulu Bukan Mat Menurut saya juga aku terlalu manja Saya saja yang terjadi Saya diam-diam saya Tidak bilang Bos Anda ini rambut asli Dibiginikan Saya ditempel Saya ditempel rambut itu Kau sudah ada punya foto visa Oh kok punya foto visa gimbal Bos Mending gimbal Saya sudah kirim nih Kirim foto Mending gimbal Foto ini lagi asli saya mau visa Jadi sudah Itu belum proses gimbal Lagi proses Lagi baru kasih naik-naik Saya dulu begini Saya tahu kan sudah aman nih visa kan Mereka yang ngurus lah Lagi ini Ape bunyi telepon Kok ada telepon sabar ya Entah Kok ada telepon Buka orang visanya Mat ini fotonya digedein Pecah Bisa foto baru nggak Bos posisinya Rambut lagi berhentakan nih Saya bilang Wah saya lagi gila Udah nggak apa-apa Kirim aja dulu Ini tutup nih Kenuntahan Kenubesnya kan Saya masuklah kukum foto Oke Saya kirim Aman nggak? Udah aman Saya pikir aman mereka edit Tetap Di visa saya begitu Di visa saya begitu Nanti posting ya Nanti posting ya Nanti posting ya Lagi proses Gimbal sepagal itu masih Di ini Gimbal anak Masih gimbal anak ini Belupangnya Masih belum naik Jadi mereka bilang Sudah gampang nanti kita edit Maksudnya kalau edit kalian kasih turun itu semua Ayo Foto bisa Kilihatan tidak Kilihatan tidak Ini foto bisa Foto bisa Kilihatan tidak Kilihatan tuh Nih Aku kasih dekat lagi Makanya setiap aku suka Kan ada transit-transit Tepat kau mau pemalas edit Alangkah baiknya sih kamu edit Ini masih gimbal-gimbal anak ini Gimbal-gimbal anak Gimbal anak Maksudnya kalau gimbal si kalian itu nggak oke lah Iya Ini dia juga gimbal Iya Buki matahalya negara yang kalau foto-nya nggak sama Satu-satunya yang saya cuma cepat ini, proses visa selama berangkat itu, cepat. Cuma di Belanda. Di Belanda tuh, tim yang lain ini yang lama, ditanyalah inilah mana surat dari Itali-nya apa-apa. Tidak, bukan pas tau Papua, dia pas liat foto terus, Ambon. Elah ke Ambon? Tim liat foto masuk, Ambon, terus ternyata dia marga. Oh, Pak, jadi dia orang Ambon. Oh iya, dia ini bule, tapi dia marga Papilaya. Oh, ada keturunan. Dia marga Papilaya, bukan keturunan. Bebel Depo Bapak, berarti Papilaya. Iya, iya. Ambon. Saya bilang, iya lahir Ambon buat ayam Papua. Oh, Papua. Oke. Memang kau lahir Ambon? Bagus. Aku lahir Ambon. Oh, iya untung sekali, Mat. Iya, langsung lah. Bagus. Tidak ada liat mata di sini, tidak ada sidik jari, orang lain. Langsung. Padahal dia tidak tahu, kau lagi bisnis senjata ya? Tidak ada begitu. Tapi di tempat lain, gara-gara liat foto, Pak. Saya isu gimbal, Kak. Foto. Maksudnya, saya yakin lah. Petugas-petugas itu juga. Siapa kasih mati hape? Petugas-petugas imigrasi juga pasti kayak. Maksudnya, kau foto selesaikan dulu gimbalmu. Saya ada begitu tuh. Mereka kaya, Oke, mungkin ini gimbal setumbuhin. Ini gimbal anak, ini gimbal asli. Ini gimbal anak. Ini suruh sidik jari. Gimbal-gimbal anak. Bangsik, bangsik. Aduh, kakak kas mati hape. Kak tidak mau liat dibuka. Ke depan ada apa, Nwela? Oke, ke depan ada apa ya? Selain film kita nanti. Oh iya, selain film yang buat saya sangat excited. Saya lagi kerjakan, saya punya mini album. Oh, nice. Berapa lagu? Sekitar 5 lagu. Tengah-tengah ada yang collab sama kita, kan? Tidak. Tidak. Ika, kan kita mau... Kita dituntut. Kemarin Rem Laude datang ke sini. Rem Laude mau keluar ke... Video clip? Oh, langsung pipi tuh. Mau dibikin video clip-nya. Oh, saya ada. Saya ada. Gila. Dia langsung, ah bagaimana ya? Dia mau tolong tidak enak. Lantus saya pikirkan ya abangnya. Lantus saya pikirkan. Dia tidak akan pikirkan itu saya. Ini juga lo, Ella. Ah, kayaknya ada. Gimana, berapa kita? Berapa lagu tadi? Kayaknya sekitar 4 atau 5 lagu. Kan salah satunya yang bertahanin yang sudah keluarkan. Ya, ya, ya. Ada 4 lagi yang proses? Yah, ada 4 lagi. Kita nyelip, nyelip? Tidur, tidak. 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 musik mungkin ya, ini menolak secara halus supaya ku sadar diri ya menyanyi Anda ya, menyanyi busuk suaranya Anda ya rekrutin, mini album, apa nih Tuhan mau keluarga? paling dalam bentuk single-single dulu, jadi nanti awal tahun mungkin mau udah siapin single lagi oke, acting bagaimana rasanya? beracting? happy? jujur Kak, se... jujur, jujur, ini social media film, jadi tidak usah pikir sutradara mau parah tidak usah, tidak usah, dia sudah jadi arikeliting yang tidak perlu lagi kita hormati hah, kau bicara tidak perlu lagi kita hormati, macam waktu syuting kau hormati iya, maksudmu ya, sumpah saya masih ada penghormatan saya di set itu, saya masih ada penghormatan, sekarang kayak sabar dulu ya, ini sutradara, gitu, saya masih ada pikir itu aja bang suruh apa sih, saya ikut? coba kalau hal dari biasa, bang suruh kira semua ikut? tidak bahkan saya masih ada penghormatan, anak suruh ternama oke, acting menarik sekali, walaupun awalnya Mohd, kau tahu tidak waktu Kak Karit, tepon saya, saya bilang, Kakak tidak mau casting saya dulu Kak itulah sih, tidak percaya diriku itu Kak padahal sebenarnya saya sangat, saya sangat apa ya saya sangat, saya sangat, saya sangat ingin untuk coba karena dari awal sangat banyak, puji Tuhan banyak talent film, cuman memang baru kali ini yang oke kan jadi, hari pertama Kakak tahu yang kita syuting hari pertama saya doa, dari pagi saya doa terus, dari makeup saya doa terus, saya takut, saya takut salah tapi ternyata lama-lama setelah proses itu, ternyata bukan cuman enjoy tapi sangat menyenangkan sampai ada satu sini, yang Kakak tahu yang saya bilang, Kakak saya takut bisa atau tidak, tapi ternyata saya bisa, saya bisa menangis, itu saya sampai, saya bisa foto, saya ternyata bisa saya minta explore itu dan saya, pertama saya pancing, saya pancing terus kan, ini terserah kau, saya bilang kan, ini terserah kau, cuman kalau misalnya momen ini dia menyentuh, kau punya perasaan kau bayangkan saja ini pemberan, saya tidak kasih dia ingat-ingat masa lalu atau tidak, tapi saya bilang, kau masuk ke situasinya saja, kau hayati ini, Pak C, apa yang dia lakukan kalau misalnya itu menyentuh hatinya kamu, kalau kau mau explore untuk menangis, boleh ya silahkan ya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, bukan itu yang saya cari terus pas take itu saya di kamera itu, awal saya pancing, kan ini shotnya dia sendiri ini, padatnya dia, pancing, 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 pancing ih, dapat ini, eh dapat, habis itu saya kasih biar, momen lama sekali, dia menangis dan sepi tas angkut-tas angkut ih, dia dapat, dia pun drama, dia ingat laki-laki yang mana? eh, kan namanya kan menghayati perang, kita ingat laki-laki siapa-siapa kok ingat situasinya, kan? saya ingat laki-laki yang di depan anda ini saya ingat laki-laki ini ada suruh saya, tolong kan laki-laki ini suruh anda maksudnya, ingat dari keriting, muka dulu nanti dimara lagi oh tidak, kalau tidak, kalau selesaikan pasti tidak keluar lah weh, Mar, kalau dia ingat salah satu dari kita, dia rusak betul pasti dia, karannya tak keuruan ini? betul, betul, betul tapi akhirnya, enjoy tapi itu, itu untuk saya sebagai sebuah kebahagiaan sendiri karena kadang-kadang, orang habis main sama kita juga capek, takut, tidak nyaman, akhirnya bikin dia untuk berarti kamu mau coba lagi tidak untuk main di file email? Mau banget. Sangat mau. Tapi menurut kakak saya bisa anti-acting tidak? Bisa lah, bisa lah. Takenya tidak banyak. Karena ketika kakak menyanyi lagu juga kakak acting. Dan yang paling jadi highlightnya saya itu memang momen itu. Maksudnya, itu ketika terlontar kita itu suka hati-hati sama perasaan. Maksudnya kita tidak mau nge-drive perasaannya orang untuk tunjukkan action yang kita butuh. Karena kita kan sutradara kita butuh gambarnya gitu. Tapi kadang-kadang kan tidak bisa kita hanya egois dengan gambarnya saja. Perasaannya orang juga harus kita hargai gitu. Jadi memang yang saya coba tarik adalah perasaannya kamu untuk menghayati situasinya. Dan itu tidak semua orang bisa. Saya pribadi pun mungkin belum akan bisa sampai pada titik dimana menghayati situasinya dan kemudian mengekspresikan kekuatan acting yang sedemikian rupa, yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau Nowella kemarin itu, saya baru brief aja, itu yang mahal dari seorang pemain. Karena dia menyadari situasinya. Saya baru brief aja kayak, Noella kamu tahu kan di situasi ini dia posisinya begini. Dia sedang merasakan ini, dia merasakan ini. Jadi kalau misalnya kamu mau larut dengan perasaannya dia itu, dia semua atas kaca. Tahan dulu, jangan dulu sekarang. Dan itu juga, menahan itu. Menahan supaya tidak hilang. Jangan sekarang. Kran itu juga kan mahal. Energinya kan. Makanya karena waktu belum gambarnya Noella kan, saya tahan dulu kan, jangan dulu sekarang. Belum kok punya gambar soalnya ini masih kebar, masih jauh. Waktu lebar saja sudah nangis. Saya bilang, Aduh Noella ini masih lebar, masih ada energi tidak untuk padatnya. Pas re-take lagi, take kedua saya sudah datang bisik. Dia, jangan dulu, jangan dulu. Simpan dulu energinya ya. Dan saya itu berharap ketika gambar padatnya dia, Baru dapet? Baru dapet, dan ternyata dapet. Itu kan bang, apa namanya, ini kan Noella kan. Usah kayak membangun situasinya, sehingga masuklah di relung-relung jiwa sehingga menangis. Kalau posisi itu, Abdul yang harus menangis. Abang mau kasih situasi bagaimana? Aduh, ini kan situasinya sedih. Tuh. Joko buka kaki sedikit, saya ternyata. Tak, tak, tak. Jadi. Saya ternyata, tak. Tak, tak, tak. Bagaimana kita menghati sutradara aja. Cuma, sutradara aja sama kita. Itu begitu. Ya, karena kamu sudah kato. Saya tidak percaya apa perasaan. Saya tidak percaya apa perasaan. Kalau sutradara lain ya, kalau marah ya. Maksudnya kayak beberapa film. Kalian ini apa? Begitulah. Kalau ada kritik. Malah binatang satu. Jadi tidak marah. Jadi tidak serang. Tapi serius. Kita yang rap itu, saya menangis kok. Karena saya mungkin merasa. Dulu saya merasa begini. Saya kan cuma penonton kan. Tapi kakak sebelumnya sudah pernah film belum? Belum pernah. Ini film pertama. Banyak orang loh Bang Nari yang di Kakak Boss ini. Film pertama. Ya, ini debut kita. Saya punya debut di sini. Jadi saya menangis. Dulu saya kalau nonton film itu begini. Kenapa sih kalau rap itu dong sampai menangis-nangis. Lebih banget. Kan cuma syuting berapa hari aja gitu. Padahal saya ini cuma syuting satu minggu. Cuma satu minggu aja sampai nangis. Oh iya. Satu minggu terakhir ya. Ya kan saya satu minggu terakhir. Sampai nangis. Oh begini ya rasanya ya. Oh itu karena satu minggu terakhir. Kalau dari awal. Eh, aduh bulat soalnya. Gata. Alhamdulillah. Sudah capek sekali bangun pagi nih. Bangun pagi terus. Dan sutradara dan astro nanya. Sama saya. Kasih kondingan 5.30. Sudah Allah. Oh mungkin kita harus bangun setelah. Kali ke 30.00. Saat jam 5.00. Mamat, saya kan makeup dulu. Nanti kalau main film action lagi yang pakai makeup efek. Jam 4.00. Jam 4.00 makeup efek semua kita punya luka apa segala macam. Kakak tapi serius. Saya pengen main film lagi. Jadi tolong kakak buat yang ada peran saya. Pasti dong. Dan juga buat produser sama sutradara yang lain. Mungkin nanti kalau kita punya film sudah tayang. Bisa lah dilihat. Teman-teman Indonesia Timur yang kira-kira punya kapabilitas. Punya kemauan. Punya dorongan. Kita tuh yang penting dapat arahan yang tepat. Jujur aja ini ya. Bukan saya bilang. Noella bagus atau bagaimana. Bukan. Tapi. Dia sangat bisa diarahkan. Dan mau explore. Iya. Sangat bisa diarahkan. Itu yang paling penting dari pemain. Kadang-kadang pemain punya talenta. Tapi ketika diarahkan. Antara dia tidak paham apa dia punya perasaan. Antara dia tidak mau explore ke arah situ. Noella saya merasa kemarin ketika kita brief aja. Bisa ya. Dia punya rasa langsung. Nusuk Pak. Makanya saya sudah tahan-tahan energi. Tahan energi. Ya itu mungkin bisa jadi pertimbangannya juga. Sutradara. Karena. Itu jadi problemnya kita. Dan tolong ketawanya ditahan ya. Kalo kita lagi di sini. Terus. Baku lihat. Aduh. Ternyata bisa lihat dia begitu lagi. Masih terus harus bagaimana. Sutradara susah begitu. Tapi memang film kemarin itu yang susah. Tahan ketawa. Karena kita baku-baku tahu. Satu sama lain kan. Jadi. Lihat Cun punya muka. Dia banyak sedikit. Lihat. Mama cukup bikin itu. Saya tidak bisa tahan. Dia Sutradara suruh saya bikin. Saya harus apa. Dan. Pokoknya kalo ada scene sama-sama tuh. Tidak mau baku lihat muka. Lebih baik jangan baku lihat muka. Dan amazingnya apa. Dia pusing menangis kemarin tuh. Bersamaan dengan Cun pun. Scene Cukimai itu. Iya. 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 Itu sakit tau. Sampai saya lihat Cun. Baru Cun lewat bikin komedi yang besar begitu. Tapi saya tetap menangis. Dia menangis begitu. Aduh anjing. Tanya bagaimana. Oh. Pesin itu. Ini saya pusing favorit sih. Saya punya adegan favorit itu. Saya hanya mau bilang saja. Film yang kita bikin kemarin itu juga. Harapannya saya sih. Mungkin itu bisa jadi. Gambaran juga untuk. Produser-produser dengan Sutradara. Karena seringkali. Bikin film di Indonesia Timur. Tapi yang diambil. Yang tidak punya. Yang tidak mengerti kulturnya kita lah. Betul. Bukan berarti bikin film Papua. Berarti harus orang Papua. Enggak juga. Tapi setidaknya orang yang mengerti kulturnya. Betul. Sehingga dia bersikap, bertutur. Berakting. Itu sesuai. Rasanya ada. Misalnya mau ambil orang Flores. Main untuk film Papua. Boleh. Boleh. Asal ini orang Flores. Dia paham kulturnya bagaimana. Kalaupun misalnya juga orang Papua. Tapi dia tidak paham kultur Papua. Ya. Bagaimana dia mengerti. Feelnya seperti apa. Artinya. Kita di sini nih. Merasa bahwa. Yang saya ajak main ini adalah. Teman-teman yang punya rasanya gitu. Yang punya soul-nya. Yang punya jiwanya. Jadi mungkin. Ketika besok. Ada film lagi. Yang berlatar belakang Indonesia Timur. Teman-teman. Ini mungkin sudah bisa dilihat. Oh ini sudah pernah main di sini. Itu yang menurut saya sih. Harapan besarnya saya. Biar kita bisa merepresentasikan diri kita. Sesuai dengan apa adanya. Tentu. Kalau saya punya karir aktor ini. Akan saya puas. Kalau saya sudah bisa berperan. Jadi ikan salmon. Tidak. Maksa. Mas saya iji banget. Mas saya iji banget. Mas saya iji banget. Tiap hari. Mas saya. Setiap rindikan. Cuma iji. Tiap hari. Kurang-kurang. Kurang salmon. Kamu sedikit lagi. Kurang salmon tuh. Salmon itu. Beli-beli gini. Kau nggak bantu-bantu terus. Ustaz. Ustaz. Oh bukan. Kau tidak cita-cita jadi peran salmon. Tidak. Saya cita-cita peran yang lebih serius. Oke. Kamu jadi SBE. Tidak. Serius. Tidak selalu. Tidak selalu. Hari-hari. Ting. Taraf, Tidak selalu. Aduh kebayangkan mama, kamu nggak jadi kusup-kusup-kusup Itu deep dan cool, deep sekali Itu bicara juga tidak banyak daleg Aku cool Jolah gitu Ligit tuh aja Peran yang sangat Peran yang terlalu deep buat saya Deep sekali, dalam sekali Oke, kadoe, terimakasih sukses kalian banyak Semoga adek-ade yang nonton ini atau siapapun lah nonton ini, Masya ambil pelajaran ya Soal depresi tadi, apa tadi itu Kita harus peduli dengan mental health Iya, betul Kalau ada sesuatu dalam dirimu, kamu merasakan, maka healinglah saja Iya, iya, iya Bukan, saya pikir kita Kita laki-laki timur baru bicara mental health ini kayak tidak sesuai rahang sebenarnya Kesehatan mental Kesehatan mental Kesehatan mental, kalau mas Indonesia aja Ya, betul Sadari lebih dini ya, maksudnya kayak tadi Kanoe itu Dan jangan malu untuk ke psikolog Iya, iya, iya Karena itu bukan berarti kalian sakit atau apa Betul, betul Tapi butuh Betul, betul, betul Oke Siapa lagi yang kita mau ajak kemari-kemari Kurang enak, karena Siapa lagi yang kita mau ajak Mari kemari Wiss Kita mau ajak kemari Iya Yang kita mau ajak kemari Nanti lah, coba nanti kasih tau lah Siapa yang mau kita ajak ke sini atau mau bertamu ke sini Iya Mungkin Noella juga bawa pulang Definisi dari Mari kemari Mari kemari itu Mari kemari Mari kemamat ari Mari kemari Mari kemari Noella Elisabeth Kita mau ajak kemari Kita mau ajak lagi Album, mini-album Mini-album Singgal dengerin juga Bertahun Jadi Mudah-mudahan tahun ini Banyak hal berkat untuk kita Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax